Intro Perempuan ini terima akibat fatal karena tak pernah mau minum air putih. Air putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kadar cairan yang cukup di dalam tubuh. Melansir alodokter.com Orang dewasa disarankan mengkonsumi air putih 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter. Jika kekurangan air putih, seseorang bisa mengalami beberapa masalah kesehatan. Kekurangan air putih tak hanya bisa mengakibatkan dehidrasi, tapi juga akibat kesehatan fatal. Hal tersebut juga dialami oleh seorang perempuan bernama Joanna Krisha Caduenas. Kisahnya jadi viral usai dibagikan melalui akun Facebooknya pada Sabtu, tanggal 3 Maret tahun 2018. Titik Di awal tulisannya, perempuan asal Los Banos, Filipina, ini mengaku membenci air putih. Aku adalah pembenci air, ya pembenci air, tulisnya. Joanna mengaku lebih memilih minum produk minuman berasa Fit and Right atau jenis jus lainnya. Namun, hidup Joanna berubah jadi mengerikan sejak 3 bulan yang lalu. Saat itu, Joanna harus dilarikan ke rumah sakit saat mengalami sakit parah di bagian punggung kiri bawah. Ternyata, dokter mengungkap bahwa Joanna telah mengalami gagal ginjal. Kondisi ginjalnya membengkak dan semakin memburuk. Akhirnya, Joanna mengikuti semua prosedur pengobatan agar tak mengalami hal itu lagi. Sayangnya, pada Jumat, tanggal 2 Maret tahun 2018, sekitar pukul 10 malam, Joanna kembali dibawa ke HealthServe Banos Medical Center. Joanna merasa kedinginan. Saat ia membuka matanya, Joanna mencoba memanggil ibu, saudara, dan neneknya. Tapi, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu kenapa, tulis Joanna. Tak sampai di situ saja kondisi buruk yang dialami Joanna. Mata Joanna memang terbuka, tapi dirinya mengaku tak bisa melihat apapun. Joanna tahu bahwa ibunya coba berbicara dengannya, tapi ia juga tak mendengar apapun. Hal yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa untuk keselamatannya. Tuhan, jangan sekarang. Petik 1 Akhirnya, saat Joanna tersadar dirinya sedang berada di rumah sakit, Ia bisa melihat lagi dan mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Menurut dokternya, Joanna mengalami dehidrasi dan kehilangan oksigen dalam tubuhnya. Sang dokter juga memberi peringatan terakhir untuk Joanna agar perempuan tersebut selalu minum air. Putih Joanna pun diperbolehkan pulang keesokan harinya pukul 5 pagi. Di akhir unggahannya, Joanna menuliskan satu kalimat peringatan untuk netizen. Minum air sebelum sangat terlambat, sepertiku. Petik 1 Kisahnya pun menjadi viral. Netizen ikut menuliskan komentar mereka atas kejadian yang dialami Joanna ini. Teresita Ebyo Semoga cepat sembuh. Titik Titik Petik 1 Jen Maraj Inilah alasan aku mulai minum air dan membenci soft drinks. Petik 1 Lovely Bing Aku minum delapan gelas sehari. May delapan gelas es itake a very day. Beberapa dari mereka juga ikut mengingatkan orang terdekat mereka untuk minum air putih. Semoga kejadian yang dialami Joanna ini bisa jadi pengingat untuk kita semua agar tak mengalami kondisi serupa. Jangan lupa minum air yang cukup setiap hari. Tribunnews.com Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn